Terima kasih Kegiatan sekolah legislatif oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Raden Fatah Kota Palembang dilaksanakan di gedung DPD RI Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tema mewujudkan legislator muda yang berwawasan aspiratif, solutif dan profesional demi mewujudkan kader yang berintegritas. Kegiatan dibuka dengan laporan dari Ketua Plaksana yaitu Muhammad Hulkin serta kata sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Kemas Badadudin MAG selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Terima kasih. Kami dari Dekanat harapan itu pertama coba diteruskan. Jadi ini luar biasa baik sekolah legislatif ini mendidih mahasiswa kita agar mereka mengerti politik. Jika mereka bisa berorganisasi dan betul ini menjadi syarat untuk menjadi pengurus Senat Mahasiswa ke depan. Ini bukan hanya Ketua sebenarnya. Jadi mereka yang lulusan sekolah legislatif inilah yang boleh menjadi pengurus Senat Mahasiswa. Yang tidak jangan agar kalian dihargai. Ini harapan kita. Kita akan mendukung, mendukung, mendukung. Ini luar biasa prestasi yang sudah dicapai. Terima kasih juga kepada Rapa TV yang sudah selalu meliput kegiatan yang ada di Universitas Islam Negeri dan di Patahin. Kegiatan ini diikuti oleh 53 peserta aktif mulai dari Angkatan 2019 dan 2020. Kegiatan sekolah legislatif ini turut mengundang empat narasumber yang inspiratif dan kompeten di bidangnya. Yaitu Jialika Maharani, anggota DPD RI, Muhammad Oktaviansyah SDMM, anggota DPRD Sumsel, Haria Pratishta Endiputra SHMH, anggota DPRD Kota Palembang, dan terakhir Mariolin Indrawansyah SPD selaku demisioner Ketua SEMA FITK tahun 2017 untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada para peserta. Noptadio selaku Ketua SEMA FITK mengatakan tema menciptakan legislator muda yang berwawasan aspiratif, solutif, dan profesional demi mewujudkan kader yang berintegritas tersebut, diangkat dengan maksud menyerap aspirasi mahasiswa selaku kader muda terhusus mahasiswa FITK agar menemukan solusi dan profesional dalam segala bidang, serta tidak terikat dalam satu golongan atau satu kelompok. Jadi salah satu fungsi daripada senat mahasiswa itu ialah menyerap aspirasi daripada kawan-kawan mahasiswa, terhusus kawan-kawan yang omik Fakultas Ilmu Tarbian di Buruan. Jadi kami berupaya terus untuk menciptakan kader kami yang bisa menyerap aspirasi itu. Kemudian juga menemukan solusi dan tentunya profesional dalam segala bidang dan tidak terikat dengan sebuah golongan ataupun suatu kelompok seperti itu. Di kedepan semoga senat mahasiswa FITK ini tetap jaya, tetap selalu dapat menampung aspirasi kawan-kawan mahasiswa terhusus di Fakultas Ilmu Tarbian di Buruan dan tetap berupaya selalu profesional dalam segala bentuk kondisi maupun seperti sekarang ini kan, seperti pandemi sekarang ini mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya dilaksanakan tapi tidak bisa dilaksanakan karena pandemi. Tapi kami berupaya selalu tetap profesional dalam menanggung jawab amanah yang dipercayakan kepada kami. Menurut Muhammad Oktaviansyah STMM selaku anggota DPRD Sumatera Selatan, untuk menciptakan legislator muda yang aspiratif, solutif, dan profesional, kita harus memiliki wawasan yang luas terkait dengan kebangsaan. Hal tersebut didapat dari sekolah legislatif yang diadakan oleh SEMA FITK ini. Beliau juga berharap nantinya mahasiswa inilah yang akan menggantikan beliau di legislatif serta harapan untuk memimpin bangsa ini dan ikut serta dalam pembangunan bangsa. Untuk menciptakan legislator muda, yang pertama kita harus memiliki ilmu wawasan yang luas termasuk dengan masalah kebangsaan dan juga masalah tentang politik. Jadi insya Allah dengan sekolah legislatif yang diadakan oleh SEMA FITK ini insya Allah menambah wawasan dan ilmu dari para mahasiswa-mahasiswa fakultas ilmu terbiah ini dengan ilmu dari tukang kelegislatifan. Insya Allah harapan saya ke depan, mahasiswa-mahasiswa pemuda-pemuda inilah yang akan menggantikan kami di legislatif dan juga mahasiswa-mahasiswa inilah yang insya Allah ke depan adalah harapan untuk memimpin bangsa ini dan juga ikut serta dalam pembangunan bangsa. Sementara itu kegiatan sekolah legislatif ini dimeriahkan dengan kuis berhadiah bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari pemateri dan dilanjutkan dengan pembagian cindramata semua peserta tampak antusias ketika sesi tanya-jawab dari masing-masing pemateri mereka fokus dan menyerap ilmu yang diajarkan dengan baik hingga penghujung acara kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sekian berita yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Saya Fatimah Tuzahra dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih atas perhatiannya